Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang akan membahas tentang 5 atlet Indonesia yang memutuskan untuk menjadi Mualaf Mereka adalah inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi perjalanan hidup Mari kita simak kisah mereka yang menarik ini 5 atlet Indonesia yang putuskan Mualaf Nomor 1 Peraih Medali Emas Asian Games 2018 Terdapat 5 atlet Indonesia yang putuskan menjadi Mualaf akan dibahas pada video ini Dalam kehidupan, banyak hal perubahan terjadi, termasuk salah satunya adalah kepercayaan Tentunya tidak mudah untuk seseorang mengubah kepercayaan mereka Namun, sejumlah atlet justru mantap pindah ke agama Islam dan dengan berbagai banyak alasan menarik Penasaran siapa saja mereka? Berikut 5 atlet Indonesia yang putuskan Mualaf 5. Markus Horison Markus menjadi Mualaf pada 2004 silam Setelah memeluk Islam, mantan kipertimnas Indonesia itu memiliki nama Muhammad Haris Maulana Keputusan Markus berpindah keyakinan sempat mendapatkan penolakan dari keluarga Akan tetapi, Markus mampu melewati berbagai masalah yang timbul dari keputusannya menjadi Mualaf Dia pun tampak taat menjalani perintah Allah SWT 4. Maria Febe Kusumastuti Maria Febe memutuskan menjadi Mualaf pada 2017 silam Ia sendiri merupakan salah satu atlet bulu tangkis putri terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia Maria Febe Mualaf usai setahun memutuskan pensiun Diketahui momen sakral itu terjadi melalui telekonferensi dari Ortario, Kanada Setelah itu, Maria menikah dengan salah satu mantan pebulu tangkis Indonesia, Andrei Adistia, pada tahun yang sama Sejak itu, Maria mengenakan hijab sebagaimana ajaran dalam Islam 3. Christian Gonzales Gonzales sendiri diketahui baru memeluk agama Islam pada tanggal 9 Oktober tahun 2003 silam Keputusan tersebut diambil mantan pemain tim nasional timnas Indonesia itu setelah menikahi perempuan bernama Eva Nurida Siregar Gonzales pun memiliki nama Islam, yakni Mustafa Habibi 2. Diego Michels Mantan pemain tim nasional timnas Indonesia, Diego Michels diketahui sudah menjadi Mualaf pada 2013 Menariknya, pemain naturalisasi itu mengenal Islam bukan saat ia berkarir di Indonesia Namun, Diego mulai mempelajari agama Islam sejak dirinya masih tinggal di Belanda Baru pada 2013, Diego akhirnya memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di pengadilan negeri Jakarta Pusat Setelah menjadi Mualaf, Diego pun mengubah namanya menjadi Diego Muhammad bin Robi Michels 1. Lin Suel Kuok Lin Suel Kuok saat ini berpenampilan sangat islami dengan menggunakan hijab Padahal mantan atlet ngusyu itu sebelumnya tak memakai hijab Lin Suel pun diketahui sudah mempelajari agama Islam sejak 2015 Perempuan kelahiran 1991 itu pun terus mempelajari agama Islam sejak saat itu dan mulai semakin yakin untuk menjadi Mualaf Setelah mempelajari Islam lebih dalam, Lin Suel pun mengetahui betapa indahnya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW tersebut Ia lantas semakin tertarik pada islam saat melihat rekannya sesama atlet wushu, Juita Niza Wasni, melakukan ibadah sholat Dari sana, Lin Suel semakin memantapkan diri untuk berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam Kendati begitu, Lin Suel baru mempublikasikannya kepada publik soal agamanya usai gelaran Asian Games 2018 Yang mana di kompetisi itu ia sukses memberikan medali emas untuk Indonesia Lalu, pada akhir 2018, Lin Suel memutuskan menikah dengan Hulaifi, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 2018 Kini Lin Suel yang sudah Mualaf mantap berjilbab Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah 5 atlet Indonesia yang memutuskan untuk menjadi Mualaf Termasuk nomor 1 peraih medali emas Asian Games 2018 adalah sebagai berikut 1. Keteguhan dan keberanian Keputusan untuk memutuskan menjadi Mualaf tidaklah mudah, terutama ketika melibatkan perubahan keyakinan yang mendasar Atlet-atlet ini menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mengambil keputusan tersebut Meskipun mungkin menghadapi penolakan atau tantangan dari lingkungan sekitar 2. Pencarian Kebenaran Kisah para atlet ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran dalam hidup Mereka telah melakukan penelitian, belajar, dan merenungkan agama Islam sebelum akhirnya memutuskan untuk memeluknya Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mencari pengetahuan dan kebenaran dalam menjalani kehidupan kita 3. Keikhlasan dan ketulusan Setelah memutuskan untuk menjadi Mualaf, para atlet ini menunjukkan keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani ajaran Islam Mereka mengenakan hijab, menjalankan ibadah, dan mengikuti ajaran agama dengan penuh keyakinan Hal ini menginspirasi kita untuk menjadi lebih ikhlas dan tulus dalam beribadah 4. Inspirasi bagi orang lain Kisah para atlet ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari jalan hidup dan mencari kebenaran Keputusan mereka untuk memutuskan menjadi Mualaf dapat memberikan harapan dan motivasi bagi mereka yang sedang mencari arah dalam hidup Dengan mengambil hikmah-hikmah ini, kita dapat termotivasi untuk lebih giat dalam beribadah, mencari pengetahuan agama, dan menjalani hidup dengan keteguhan dan keberanian Semoga kisah para atlet ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua Allahu A'lam bisawaf, itulah kisah menarik dari 5 atlet Indonesia yang memutuskan untuk menjadi Mualaf Semoga kisah mereka dapat menginspirasi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan memperkuat iman kita Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar dapat terus memberikan konten yang bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton